Intro Kapolres Simalungun AKBPM Liberti Panjaitan yang didampingi kaset reskrim AKP Ruzi Gusman saat menggelar press release kasus pencurian yang terjadi pada sebuah toko Indomaret Sidamanik Bahrilian Kabupaten Simalungun pihaknya berhasil menangkap dua pelaku pencurian yakni berinisial HH dan BL pada kasus pencurian tersebut pihak Indomaret mengalami kerugian sebesar 17 juta rupiah sebelumnya kedua tersangka juga pernah melakukan pencurian sebanyak 9 kali di beberapa tempat yang berbeda diantaranya pencurian pada toko Sopi Martin Medan pencurian pada gudang pupuk di kota Tebing Tinggi pencurian toko Indomaret di kota Pematang Siantara Riau dan Tanjung Balai kini kedua tersangka dikenakan pasal 363 ayat 2 dengan ancaman 9 tahun penjara selain itu untuk kasus pembunuhan balita yang terjadi di Kecamatan Panah Jawa Kabupaten Simalungun korban masih berusia 3,5 tahun Polres Simalungun menahan seorang tersangka berinisial RN yang merupakan keluarga korban berdasarkan hasil otopsi terdapat pendarahan di otak balita tersebut kemudian Polres Simalungun juga berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang kasir pada perusahaan daerah air minum Tirta Lihau Kabupaten Simalungun Oknum kasir tersebut melakukan pengutipan pemasangan saluran pipa baru terhadap konsumen pada operasi tangkap tangan tersebut Oknum pegawai PDAM tersebut diamankan saat sedang melakukan transaksi dengan korban sebagai konsumen serta ditemukan barang bukti berupa uang serta handphone atas perbuatannya kini tersangka terancam di pidana paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berkat kejelian dari pihak media nulis ini di media terus kita dalamin terus ada juga laporan dari LSM ada juga laporan dari masyarakat yang mau mengasang jadi ini sudah merasakan pada saat itu Pak Edith Sunda Manik sudah menyampaikan Saragi sudah menyampaikan kepada kabaknya kabaknya sedangkan SK dari Dirut sudah mengatakan tidak ada penghutuan tapi kabaknya memerintahkan kepada saudara Edison Saragi yang dalam posisinya sebagai kasir tapi bertindak untuk memasang dan mengutip pada saat itu ada sekitar 17 ya 17 pelanggan yang sudah diapain beliau ini kasir tapi merangkap sebagai lapangan nah kasir itu biasanya loket untuk cerima duit tapi dia ikut memasang setiap jasa pemasangan dikutip 1,5 juta 500 ribu itu dibuat untuk dihabisannya mereka sedangkan 1 juta nya di-store-in ke kas non-air PDM TITLHU Kabupaten Simalungun dari Simalungun, Sumatera Utara Jo Ambarita, Tribu Arta TV Salam Tribu Arta sesuai dengan data yang kita dapat Terima kasih telah menonton!